Menindaklanjuti Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, Gubernur Jambi menginstruksikan OPD terkait untuk menindaklanjuti proses jalannya pelaksanaan pemilu serentak. Gubernur Jambi menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD-nya untuk menindaklanjuti proses jalannya pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilangsungkan pada tahun 2024 mendatang. Gubernur juga meminta agar setiap daerah dapat merancang dan menyiapkan proses jalannya pemilu secara matang. Agar daerah menyiapkan kerangka untuk pemilihan pemilu serentak yang akan datang. Dari mulai proses anggarannya dan sebagainya lah. Nah itu intinya. Jadi mudah-mudahan kita berharap ini bisa dijabarkan oleh teman-teman dari Kesembangpol, dari Bapeda untuk merancang ini sekiranya kalau di 2024 ada pemilu. Kita isyapkanlah semua salah persalahan ya. Itu intinya itu. Dalam rapat yang dilangsungkan secara virtual, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyampaikan bahwa perlunya sinergitas tinggi antar tim terpadu tingkat daerah dalam persiapan pemilu dan BKD serentak tahun 2024. Dirinya mendorong Pemda agar dapat memberikan dukungan terkait urusan pemerintahan umum, khususnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesembangpol Provinsi Jambi akan proses jalannya pilkada serentak tersebut. Dari kota Jambi, Sandra Agustin Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!